Terima kasih. Dan tentu saja untuk mengurangi kesenjangan antara Srakin di sebelah selatan dan di sebelah barat. Berharap dengan adanya Poltek Parnanti yang diceritakan ini, kita mengharapkan multi-trial efeknya untuk masyarakat di Kabupaten Srakin. Untuk itu kami tidak nanti untuk menghibahkan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Srakin yang terletak di Kelurahan Uangin, Kelurahan Gemolong, dan Kelurahan Lembar Padas. Seluas 201.875 meter persegi atau kurang lebihnya 20 hektare dengan nilai 4.508.507.426. Bapak-Ibu dan kepada Pak Menteri kami laporkan kenapa di daerah ini kami memilih untuk bisa dijurikan Poltek Parnanti atas bantuan dan inisiasi dari Ibu Kostel Ketua Komisi 10, Matemun, Saiz Tenggara Mimpun. Dan kemarin juga Mas Gibran mengingatkan Uki apakah jadi ada Poltek Parnanti di Kabupaten Srakin pada saat kami bertemu. Dan benar-benar mengingatkan juga itu suatu hal yang sangat baik. Alhamdulillah hari ini pelaksanaan tersebut dapat kita mulai. Salanan perjajaran hibah barang milik daerah pemerintah Kabupaten Srakin dengan Kementerian Parikraf Republik Indonesia. Terima kasih. Penandatangan dilaksanakan oleh Ibu Newayan Giri Atyani, Sekretari Kementerian Parikraf dan Bapak Tata Pergantuan Srakin. Kemudian penyerahan sertifikat tanah untuk pembangunan Politeknik Paribisata Jawa Tenggara. Terima kasih. 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 ...memiliki track record, yaitu menciptakan ramahan kerja bagi para mahasiswanya. Oleh karena itu, ini adalah suatu langkah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Langkah yang sangat strategis. Oleh karena itu, kita ucapkan apresiasi setinggitnya untuk pemerintah Kabupaten Seragat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.